Halo guys, balik lagi di channel gue, Pesmo Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan videonya Gak bosan-bosannya gue buat ingatin kalian subscribe dulu Like dulu dan follow instagram Pesmov Indonesia Ada di deskripsi guys Oke baiklah, gak pake basa basing Gak pake panjang lebar guys Kita langsung aja beralih ke situs resminya Konami Oke guys, kita sudah berada di situs resminya Konami Dan disini ada berita di tanggal 4 Januari 2021 ya guys ya Dan masih dalam event festive season kampai guys Dan disini ada login atau kampanye login yang Skotnya kali ini atau pada pekan ini Kita bakal dapet skot bintang 5 dari MU dan juga Arsenal ya guys ya Dan selebihnya jika di konsol itu dapet 521 koin ya guys ya Dan seperti biasa di versi mobile hanya akan dapat GP sebesar 75 ribu ya guys ya Seperti pekan-pekan lalu ya guys ya Dan ini sudah round ketiga ya guys ya kampanye loginnya guys Oke info selanjutnya ini di hari Kamis ya guys ya Tanggal 7 Januari 2021 Ini bakal ada ikonik moment dari klub Tottenham ya guys ya Seperti biasa ini setelah maintenance routine ya guys ya Ini maintenance routine kembali lagi ya guys ya Setelah di 2 pekan kemarin itu libur ya guys ya Nah jadi pada tanggal 7 Januari bakal ada ikonik moment Tottenham Nah siapa aja yang bakal muncul di ikonik moment Tottenham Kita langsung masuk ke situs face master ya guys ya Dan disini kita langsung cari aja ikonik moment ya guys ya Yang pertama ini ada ikonik moment gas coin guys Nah ini dia guys gas coin ini dia ikonik moment dari Tottenham Hospur ya guys ya Dan disini dia punya max ratingnya 95 guys Dan sementara untuk klub bossnya jadi 97 ya guys ya Dan untuk lebih jelasnya siapa aja yang bakal ada di ikonik moment Tottenham Nah kita sudah masuk ke data klub dari Tottenham ya guys ya Nah dan disini ketahuan guys ada Pandut part ya guys ya Sama ya guys ya Punya max rating 95 dan 97 di klub bossnya guys Oke lanjut untuk ikonik moment selanjutnya atau yang terakhir atau yang ketiga Ini ada Robby Keane ya guys ya Dengan 95 max ratingnya dan 97 guys Sama guys ini untuk klub bossnya ya Dari ketiga ikonik Tottenham ini 97 di klub bossnya guys Jadi serba 97 ya Sama guys ketiganya guys ya Jadi jangan sampai dilewatkan Untuk hari Kamis tanggal 7 Januari ya Tanggal 7 Januari 2021 Akan ada ikonik moment Tottenham Dan pemain-pemainnya bakal ada Gascoin, Panderpat, dan Robby Keane guys Oke ada satu info lagi guys Yang harus banget kalian tau ya guys ya Disini kita langsung masuk aja ke fitur player guys Karena bakal ada guys pemain fitur player yang akan tersedia di list tukar point ya guys ya Atau di periode kedua setelah Lewandowski kemarin ya guys ya Nah disini dari pemain Barca guys Kenapa di klub seleksi Barca ini ada 9 pemain Karena memang guys Ansupati ya guys ya Prediksinya Ansupati dengan rating 100 ini bakal tersedia di list tukar pemain ya guys ya Atau ini dia menggantikan Lewandowski ya guys ya Yang periodinya memang sudah habis ya guys ya Dan Ansupati dengan 100 max ratingnya ini Bisa kalian dapatkan hanya dengan menukar point ya guys ya Dan kemungkinan besar guys Jumlah point yang diperlukan untuk menukar Ansupati ini Hampir sama dengan Lewandowski ya guys ya Yaitu cukup dengan 1500 point e-football Kalian sudah bisa mendapatkan Ansupati ya guys ya Dengan max rating 100 guys Dan ini ability-nya mantul-mantul ya guys ya Disini 99 di speed dan akselerasi ya guys ya Lalu juga di dribblingnya sama ya guys 99 ball control 97 Ini memang mantul banget guys ini ya guys Gak nyesel ya Kalau kita tukar point hanya dengan 1500 Bisa dapat bocil termantul ya guys ya Di pace 20-21 ini guys Kalau gue bilang ya guys ya Dan ada satu fitur player lagi guys Yang bakal hadir di list tukar pemain ya guys ya Dan pemain ini berasal dari klub Arsenal ya guys ya Nah ini dia guys Yaitu Pierre-Emerick Aubameyang ya guys ya Dia punya 96 max ratingnya ya guys ya Jadi seperti periode sebelumnya ya guys ya Di list pemain yang bisa ditukar dengan point itu Ada 2 fitur player ya guys ya Jadi prediksinya 2 fitur player tersebut Ada Ansupati tadi dengan ratingnya 100 Lalu yang kedua ini Ada fitur playernya Pierre-Emerick Aubameyang ya guys ya Dengan max ratingnya 96 ya guys ya Sementara untuk periode kemunculannya ini guys Bisa di hari Kamis atau di tanggal 7 Bisa juga di hari Senin ya guys ya Yaitu bareng dengan klub Selection ya guys ya Memang belum pasti ya guys ya Untuk periode kemunculannya guys Oke lanjut Ada satu info lagi ya guys ya Ini masih dalam event gift from Messi ya guys ya Dan ini adalah pre-fitur player Dari klub ke 10 atau klub yang terakhir ya guys ya Yaitu Galatasaray Nah disini dari Galatasaray yaitu Bakal ada pre-fitur playernya Radamel Palkau ya guys ya Dengan 93 di max ratingnya ya guys ya Ini mungkin hampir kebanyakan player ya guys ya Berharapnya memang Radamel Palkau yang bakal menjadi pre-fitur player Dari Galatasaray ya guys ya Dan itu mungkin didengar oleh Konami ya guys ya Dan dikabulkan langsung ya guys ya Radamel Palkau resmi jadi pre-fitur player Dari klub Galatasaray ya guys ya Atau pre-fitur player terakhir Dalam event gift from Messi guys Oke guys Sampai disini videonya Atau penjelasannya Jika memang kurang jelas Bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya guys ya Dan jika memang bermanfaat Silahkan kalian like videonya ya guys ya Oke guys Gue akhiri Sekian dan Terima kasih guys Sampai jumpa ya guys